Halo assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi di channel aku Intania Sudrajat Selamat pagi dan semangat beraktivitas pastinya ya buat kita semua Teman-teman dan bunda-bunda semua apa kabarnya nih hari ini Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya Dan yang dalam keadaan sakit ataupun kesusahan agar segera diangkat sakit penyakitnya juga diberi kelancaran untuk segala urusannya Amin amin ya lebal alamin Nah kegiatan aku pagi ini dimulai tadi aku rendam kain ya teman-teman Dan ini aku mau rebus telur jadi karena si pancinya itu kotor belum aku cuci tadi malam Jadinya ini mau aku cuci dulu terus aku mau rebus beberapa telur untuk aku nyambal siang nanti Jadi untuk hari ini tuh aku nge-record 2 video sekaligus ya teman-teman Jadi untuk yang hari ini dan untuk yang lusa Nah jadi ini cucian piring aku Jangan salpok ya teman-teman Jadi itu aku kerjain tadi malam Hanya beberapa siang gak banyak Tapi ya Gitu lah teman-teman Biasanya aku itu nyuci piringnya itu di malam hari ya teman-teman Sebelum tidur dan paginya itu kan udah bersih ya semuanya Tapi ya Akhir-akhir ini aku lebih sering itu nyuci piringnya itu di pagi hari ya teman-teman Terus ini aku mau buang-buangin dulu sampah sisa makanan yang udah gak kemakan lagi Terus juga yang udah basi ya teman-teman Jadi ini aku masukin aja ke kantong plastik Jadi di dapur aku itu tong sampahnya cuma plastik gini langsung ya teman-teman Terus aku gantung di gantungan plastik sampah itu Jadinya aku itu selalu kumpulin plastik-plastik sisa belajaan di luar Nah ini seperti biasa penyakitnya ya teman-teman Aku kira tadi udah direkod waktu aku lagi nyabunin si piring ternyata gak kerekod Jadinya aku masukin di saat aku bilasin si piringnya aja Nah ini aku tinggal bilas-bilas ya teman-teman Tadi udah aku sabunin Jadi ini piringnya gak terlalu banyak sih ya menurut aku Makanya tadi malam juga aku tinggal aja ya teman-teman Dan aku kerjain di pagi hari ini Oh ya aku mau berterima kasih banyak buat teman-teman dan bunda-bunda semua Yang sudah klik video aku jangan lupa ditonton sampai selesai ya Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu Hidupkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info video terbaru dari aku Dan yang udah subscribe jangan lupa ya teman-teman di like, di komen dan kalau boleh di share juga di sosial media yang teman-teman punya ya Semoga kebaikan kalian dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah SWT Nah ini buat cuciannya sebagian aku simpan di rak piring gantung ini ya teman-teman Rak piring atas Jadi untuk yang kaca-kaca biasanya aku simpan disitu Terus yang untuk plastik-plastiknya aku letak disini teman-teman Jadi ini aku susun disini dulu Nanti kalau misalkan udah ada mood rajinnya Udah kering juga aku pindahin ke rak piring ya teman-teman Dan ini juga ada rak piring kecil disini untuk letak si tempat-tempat ini teman-teman yang plastik-plastik ini Oh ya teman-teman yang jelek-jeleknya dari video aku gak usah diambil ya Jadi yang bermanfaatnya aja yang baik-baiknya aja yang diambil ya teman-teman Lanjut itu aku kan udah rebus telur ya Aku keluar-keluarin dulu bahan masakan yang mau aku pakai untuk siang ini teman-teman Jadi itu ada belut tadi ya teman-teman sama sayur Aku mau siangin sayur Jadi kemarin itu sama mama belanja Kebetulan beli sayur Belum sempet aku siangin sampai sekarang Nah ini sebelum aku siangin sih sayurnya Aku berberes dulu tempat nonton TV ini Karena tadi malam itu anak aku main disini ya teman-teman Tuh mainannya masih berserakan Jadi kami itu memang lebih banyak menghabiskan waktu itu di depan tempat TV ini ya teman-teman Di ruang tonton TV ini atau gak di kamar Makanya yang paling berserak itu kalau gak kamar ya disini deh tempatnya teman-teman Nah ini sih sayuran yang mau aku siangin tadi ya teman-teman Jadi itu yang di dalam plastik kuning Udah aku siangin si sawi atau caisin ya Terus juga itu yang di plastik putih itu bayam Bayam apa ya namanya teman-teman Ada merahnya ada hijaunya juga Terus ini yang terakhir sayur kangkungnya Jadi aku kerja ini banyak skip-skipnya ya teman-teman Jadi selesainya memang lama banget Karena aku juga tenangin perut dulu ya teman-teman Kalau udah masuk dapur itu pasti udah gak karuan gitu rasanya ya Cuma rasanya sayang banget Kalau misalkan aku weekend ini gak masak Kasian suami aku beli sambal terus ya teman-teman Jadi aku juga lagi kepengen sambal-sambal kampung gitu Jadinya aku usahain buat masak sendiri Untuk hari ini ya teman-teman Nah ini sih sayurannya udah selesai Jadi sebagian mau aku simpen di dalam kulkas Sebagian lagi mau aku masak Rencananya aku mau tumis kangkung untuk sayurnya ya teman-teman Jadi ini sih sawi sama bayamnya Aku simpan dulu ke dalam kulkas Jadi jangan salvok juga sama kulkas aku yang berantahkan ya teman-teman Makanya gak aku shoot dari dekat Nah ini aku juga lagi pilih-pilihin ya teman-teman Bahan masakan yang mau aku pakai untuk aku masak siang ini Nah ini aku hidupin lampu dulu biar lebih terang-benderang Ini di makuk ungu ini aku udah potong belut ya teman-teman Jadi aku itu dapat kiriman belut kering dari batu sangkar dari ibu mertua aku Alhamdulillah Tapi aku kurang suka yang gede-gede gini teman-teman Biasanya ibu aku itu kiriminya itu yang kecil-kecil gitu teman-teman Yang halus-halus gitu Jadi itu enak keriuk gitu ya Jadi kemarin ini suami aku ternyata mintanya yang gede-gede Dan gak tau kenapa Atau bawaan hamil juga Atau gimana aku kurang ngerti juga teman-teman Cuma aku rasa agak lain gitu ya Rasanya Jadi ini aku goreng buat suami aku aja Jadi untuk aku di skip dulu teman-teman Nah ini si telurnya udah mateng tadi ya teman-teman Jadi ini aku mau kupas-kupasin dulu Ini rencananya mau aku balado mercon gitu ya teman-teman Pakai ikan teri belah Nah jadi ini aku goreng dulu si telurnya teman-teman Kalau bulat-bulat gini aku kurang suka Jadinya Biasanya aku selalu goreng dulu ya teman-teman Jadi dia ada tekstur kulitnya gitu Jadi aku biasanya gorengnya itu agak-agak garing juga Nah ini aku gorengnya sampai kayak gini nih teman-teman Ada yang samaan gak nih sama aku Kalau goreng telur harus sampai coklat seperti ini Boleh komen ya teman-teman di bawah Nah ini aku mau lanjut goreng tahu belau ya teman-teman Jadi ini resepnya lagi viral gitu ya di tiktok di IG Jadinya aku penasaran aku buat ternyata enak Dan ini aku goreng dulu untuk makan siang Pak suami juga suka banget Nanti kapan-kapan aku bakal share ya teman-teman resepnya si tahu belau ini Nah ini jangan savok ya teman-teman sama minyak aku Jadi karena aku goreng si tahu belau ini hampir tiap hari buat pak suami Jadinya minyaknya itu agak-agak apa agak kotor gitu ya teman-teman Kalau kita goreng pakai telur itu kan pasti minyaknya itu jadi agak kecoklatan gitu ya teman-teman Nah ini aku salin dulu si telurnya baru aku mau angkat si tahu belauknya Si tahu belauk ini resepnya simple kok teman-teman boleh juga di search di google atau di youtube ya Jadi dia itu ada tahu, ada daging, ada sayur, ada daun-daun, terus ada bawang-bawangan Terus juga ada cabainya gitu ya teman-teman Nah ini minyaknya udah aku kurangin jadi aku mau goreng si belutnya dulu sampai garing gitu Dan rencananya aku si belut ini aku goreng gini aja ya teman-teman Dan cabainya itu aku pisah biar dia apa namanya tahan lama keriuknya gitu Karena pak suami itu sukanya yang keriuk-keriuk Terus ini aku udah mulai sisihin ikan teri, ikan teri belah Nah ini dikasih mom aku Jadi sekarang itu seleranya sukanya yang sambal-sambal kampung gini ya teman-teman Menu-menu sederhana gini Alhamdulillah masih bisa masuk di perut aku Nah ini aku salin dulu si tahunya udah tiris minyaknya ya teman-teman Lanjut aku apa namanya gorengin si si belut si belut kering ini sampai benar-benar garing ya Nah ini udah gak ada buihnya lagi ya teman-teman Lanjut aku angkat Dan terakhir aku mau goreng si terinya Jadi ini tadi si terinya udah aku cuci ya teman-teman biar gak terlalu asin Cuma aku skip videonya Nah ini jadinya basah gitu ya Tapi ini mau aku goreng sampai garing juga ya teman-teman Teman-teman di rumah masak apa nih untuk hari ini Ada yang sama gak menunya sama aku Boleh komen ya di bawah Jadi lagi pengen yang masakan kampung masakan sederhana gini ya teman-teman Terasa lebih nikmat gitu ya Dan aman damai sentosa dia masuk ke dalam perut aku teman-teman Nah ini tau sama belutnya udah selesai aku sisihin dulu ya teman-teman Terus untuk terinya ini juga udah Udah kurang gitu buihnya ya teman-teman Ini mau aku angkat Terus minyaknya ini mau aku buang ya teman-teman Karena aku mau goreng si cabenya Nah ini aku panasin dulu sambal aku Sambal merah aku Yang ini gak pedas gitu ya teman-teman Jadi ini buat suami aku Buat dia makan belutnya Karena sambal telurnya itu nanti rencananya aku mau buat sambal mercon gitu ya teman-teman Jadi ini khusus buat suami aku yang gak pedas Karena suami aku itu kurang suka yang pedas-pedas gitu ya teman-teman Misalkan sambal telurnya itu kan bisa cabenya nanti dipisahinnya gitu ya Jadi tinggal angkat telurnya aja Nah ini udah aku panasinnya sebentar aja ya teman-teman Takut cabenya ini berubah warna Jadi ini udah aku angkat aja Nah lanjut aku mau tumis si cabenya Ini aku tambah minyak baru ya teman-teman Nah jadi ini juga aku liatnya di tiktok sama IG ya teman-teman Tapi buat itu sambalnya terinya teri basah gitu Pakai pete karena aku gak suka pete Yaudah aku ganti sama telur ya teman-teman Jadi ini aku chopper aja Chopper kasar ya teman-teman Ini cabai setan, cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih udah itu aja Jadi komposisinya memang sih cabai rawit sama cabai rawit setannya itu yang lebih banyak dari cabai merah keriting ya teman-teman Jadi memang biar pedasnya itu pol gitu ya teman-teman Nah teman-teman jadi ternyata memori aku itu full ya Jadi ada beberapa video yang masih gantung gitu ya teman-teman Jadinya untuk masaknya di skip Habis ini aku masak itu ya teman-teman Tumis kangkung itu aku udah beresin juga Udah aku cuci si kangkungnya Bawang-bawangannya juga udah aku potong-potong Jadi untuk masaknya cuma sampai disini videonya ya teman-teman Karena bener-bener memori aku itu udah tidak ada space lagi Nah inilah dia teman-teman alhamdulillah Sudah berjuang aku dari setengah 8 sampai setengah 12 siang Buat masak ini aja teman-teman Alhamdulillah nikmat banget Bersyukur banget Masih bisa makan enak hari ini teman-teman Lanjut teman-teman ini aku mau unboxing paketan aku yang baru datang Selamat menikmati Nah jadi ini tuh cairan ajaib gitu ya teman-teman Cairan pembersih dari loksus cleaner Nah pasti teman-teman bunda-bunda di rumah semua udah pada tau ya Udah pada gak asing lagi sama si produk yang satu ini Jadi ini untuk bersihin kerak membandel Terus juga untuk kamar mandi top banget ya teman-teman Nah ini untuk pertama-tama aku mau bersihin wajan yang habis aku masak tadi Jadi itu kan teman-teman yang udah lama ngikutin aku pasti pada tau Kalau misalkan itu wajan legend ya pemberian dari mama aku Jadi mama aku itu udah pake berpuluh-puluh tahun dan sekarang dikasihin ke aku Sebenernya aku yang minta ya teman-teman Nah tuh teman-teman lihat keraknya Masya Allah luar binasa ya teman-teman Jadi ini mau aku kinclongin ya teman-teman Karena wajan ini masih bagus tebel banget Terus juga kesayangan ya kesayangan mama sama kesayangan aku juga ya teman-teman Karena dia itu gak terlalu besar tapi lengkung gitu ya teman-teman Jadinya banyak banget muatannya untuk kita masak Nah ini setelah aku oles tadi si loksus cleanernya Aku mulai gosok-gosokin ya teman-teman Pake gosokan kawat Jadi tadi kita dapet dalam satu paket itu sudah ada sarung tangan Sudah ada pembersihnya Sudah ada sikat kawat dan si apa namanya si kuasnya ya teman-teman Kuas pembersihnya Nah ini teman-teman alhamdulillah setelah aku gosok-gosok Tuh teman-teman bisa lihat Jauh lebih glowing dari yang pertama tadi ya teman-teman Yang tadi luar biasa ya Keraknya Nah ini alhamdulillah teman-teman Itu memang betul-betul bandel ya Itu yang di pantatnya itu betul-betul Susah banget buat ilanginnya ya teman-teman Lanjut lagi aku mau bersihin kamar mandi Jadi ini udah di sore hari gitu ya teman-teman Nah itu teman-teman bisa lihat dari bathtub aku Jadi air aku itu agak berjejak gitu ya teman-teman Jadi kalau misalkan mandinya pakai bathtub itu Nah itu ada sisa-sisa kuning-kuning gitu Bekas jejak airnya Cuma kalau di kamera gak terlalu kelihatan ya teman-teman Tapi bisa dibandingin tuh antara yang di atas sama yang di dalam bathtubnya Terus ini juga di dekat shower aku berkerak seperti ini ya teman-teman Nah ini juga di lantainya Ini karena aku tutup pakai rumput sintetis itu Jadinya kotor banget gitu ya teman-teman Nah ini mau aku bersihin karena memang aku tuh gak punya jadwal untuk bersihin kamar mandi ya teman-teman Jadi kapan udah kotor Itu aku bersihin Nah ini lanjut aku mau oles-oles dulu sih cairan ajaib loksus cleanernya Nah ini untuk pembersih kerak top banget ya teman-teman Untuk kamar mandi terus juga untuk wajan-wajan Itu bagus banget Jadi untuk teman-teman yang mau samaan sama aku Nanti linknya aku sertain di description box ya Jadi kalian bisa klik langsung untuk samaan dengan aku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk bagian bathtub ya teman-teman Kalau misalkan kameranya bagus Itu kelihatan ya teman-teman Baru dioles aja udah pada luntur itu ya Kotorannya Tuh teman-teman bisa lihat langsung berubah gitu ya Cairan yang nempel di dindingnya gitu Nah ini tadi setelah dioles Aku biarin sebentar ya teman-teman Lanjut ini aku bilas Pakai air Dan taraaa Teman-teman bisa lihat Itu bersihnya udah sama ya Sama yang diatasnya Sama bagian Apa namanya Sayap bathtubnya Sudah bersih Sudah kinclong Alhamdulillah Keren banget lah pokoknya ini Si cairan ajaibnya ya teman-teman Si loksus cleanernya Terus ini juga Mau aku sikat-sikat sedikit Yang udah aku oles-olesin tadi ya teman-teman Nah lanjut setelah aku sikat-sikat Aku bilas pakai air mengalir Nah itu teman-teman bisa lihat Si kotorannya udah langsung luntur ke bawah ya teman-teman Keren banget pokoknya Jadi tunggu apa lagi nih teman-teman Bunda-bunda Pokoknya ini cocok banget solusinya Buat bersih-bersih kita di rumah ya Jadi kalian yang mau samaan Linknya jangan lupa Udah aku sertain di description blog aku Nah Alhamdulillah teman-teman Ini dia penampakan kamar mandi aku Setelah dibersihkan Nah Alhamdulillah Itu keraknya yang di sudut Sudah gak ada ya teman-teman Alhamdulillah juga sudut-sudutnya Sudah pada bersih Nah ini juga bathtub aku Udah kelihatan berbeda ya teman-teman Warnanya udah kinclong Udah sama Antara yang di atas sama Yang di baknya Maaf kameranya ngeblur Nah ini Alhamdulillah Udah kembali bersih Jadi buat kalian yang mau samaan Jangan lupa ya teman-teman Langsung klik link yang ada di bawah Biar kalian bisa bersih-bersih Kuman-kuman atau kerak-kerak Membandel yang ada di rumah Baik itu kamar mandi Ataupun di wajan kesayangan kalian Jadi jangan lupa di order ya Nah sampai disini dulu ya teman-teman Video aku Sekali lagi aku mau ucapin Terima kasih banyak Buat kalian yang selalu support Channel aku Terima kasih banyak Semoga kebaikan kalian dibalas Oleh Allah berlipat-lipat ganda Amin amin ya rabbal alamin Nah jangan lupa yang belum subscribe Di subscribe ya teman-teman Hidupkan juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan info Video terbaru dari aku Dan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye